Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat enjoy channel kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Reuni 212 Yang digelar di Jakarta hari ini Karena kalau kita melihat teman-teman Beberapa masyarakat Warga sudah mulai berdatangan Di Jakarta untuk Melakukan reuni 212 Walaupun disana sini Ada penyekatan, ada blokade Yang dilakukan aparat Agar mereka tidak masuk ke monas Atau tidak masuk ke kawasan patung kuda Namun antusiasme Umat Islam tetap datang ke sana Walaupun Pihak kepolisian sudah Memberikan ancaman Terkait undang-undang Kekarantinaan dengan hukuman pidana Tetapi saya melihat Kenapa masyarakat kok tidak takut Dengan ancaman tersebut Padahal ini sudah dikeluarkan Disampaikan oleh Bihak kepolisian Nah bagaimana teman-teman Kondisi terkini Di sekitar patung kuda Kita lihat beritanya Di kumparan news teman-teman PA 212 Soal polisi halangi Masa di patung kuda Semoga aparat Punya hati nurani Masa aksi Reuni 212 Mulai berdatangan Menuju patung kuda Jakarta Pusat Sejak Kamis 2 Desember 2021 Pagi Namun Kedatangan mereka Terhalang kawat berduri Dan penjagaan ketat Ke Polisian di lokasi Jadi umat berdatangan Tetapi memang Dijaga tidak boleh Masuk ke wilayah Monas Atau sekitar patung kuda Dari pantuan kumparan Hampir di seluruh Aksi jalan Menuju patung kuda Dijaga ketat Kepolisian Bahkan melipatkan Anjing pelacak K9 Terkait hal itu Wakil Sekjen PA 212 Novel Pamukmin Menyesalkan Sikap polisi Dia berharap Hati nurani polisi Mau terbuka Melihat kesungguhan Peserta aksi Semoga aparat pun Punya hati nurani Untuk membantu Agar Acara bisa berjalan Dengan baik Kata Novel Saat dihubungi Menurut Novel Kehadiran peserta aksi Menunjukkan Betapa Antosiasmenya Mereka mencari Kerituan Allah S.W.T Dalam membela Agama dan ulama Para peserta Sudah mewujudkan Partisipasinya Dalam berjuang Membela agama Dan ulama Karena itulah Sikap terbaik Untuk mencari Kerituan Allah S.W.T Dengan ikut Andil Ujar Novel Bamukmin Novel juga Mengajak Simpatisan lainnya Untuk hadir Dalam aksi tersebut Dia menyebut Dengan hadirnya Masa di lokasi Akan menunjukkan Semangat Perjuangan Sebagai Mengugurkan Kewajiban Bila agama Dan ulama Karena itulah Yang mahal Dalam bersikap Yang jelas Karena yang Allah lihat Adalah semangat Perjuangan Dengan membuktikan Bisa hadir Bungkasnya Aksi bertemakan Bila ulama Bila mui Dan ganyang koruptor Ini telah mendapatkan Peringatan dari Pihak kepolisian Agar dibatalkan Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sulpan Telah mengingatkan Beserta Dan penyelenggara Sulpan mengatakan Ada ancaman Pidana Yang bisa Menjerat mereka Bila memaksakan Tetap mengelera Aksi besok Mereka bisa Djerat Pasal 212 Hingga 218 KUHP Serta undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Disamping KUHP Yang kita gunakan Juga undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Yang menyatakan Bahwa setiap orang Wajib mematuhi Kekarantinaan Kesehatan Ucap Sulpan Ada pasal Yang bisa Djeratkan Pasal 212 Ini sama dengan Aksi 212 Teman-teman Jadi Aksi 212 Akan dikenakan Pasal 212 Jadi ini Ancaman Teman-teman Yang disampaikan Oleh Kapitumas Polda Metro Jaya Tetapi Kalau kita Melihat Masa aksi Terus Berdatangan Di Jakarta Untuk Menyampaikan Aspirasinya Nah Yang menjadi Pertanyaan kita Apakah undang-undang Ancaman Pidana Yang disampaikan Oleh Kapitumas Polda Metro Jaya Itu Apakah Hanya Untuk Aksi 212 Atau Untuk Aksi-aksi Yang akan Datang Karena Aksi Demontrasi Itu Tidak Mungkin Hanya Hari ini Jadi Satu bulan Berikutnya Seminggu Berikutnya Dua Bulan Berikutnya Ini ada Aksi Bagaimana Dengan undang-undang Atau Ancaman Pidana Ini Apakah Berlaku Untuk Mereka Ini Yang menjadi Yang menjadi Pertanyaan Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Beberapa Waktu Seminggu Kemarin Ini Ada Aksi Unjuk Rasa Di Depan Balai Kota DKI Jakarta Yang Melakukan Tuntutan Terkait UMP Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Itu Jelas Dilakukan Oleh Para Buruh Apakah Undang-undang Ancaman Ini Juga Bisa Diterapkan Untuk Para Buruh Yang Kemarin Melakukan Aksi Unjuk Rasa Kemudian Kemarin Juga Ada Aksi Ormas Pemuda Pancasila Ini Juga Melakukan Aksi Apakah Undang-undang Ancaman Pidana Ini Juga Bisa Diterapkan Untuk Mereka Karena Saya Melihat Tidak Ada Suaranya Terkait Ancaman Pidana Bagi Mereka Tetapi Ada Ancaman Pidana Bagi Beserta Aksi 212 Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Apakah Hanya Berlaku Untuk Hari Ini Atau Berlaku Untuk Yang Akan Datang Ini Menjadi Satu Pertanyaan Dan Yang Kita Lihat Teman Teman Ini Ada Perbedaan Aksi Jadi Kalau Aksi Buruh Kemarin Tidak Ada Blokade Seperti Ini Tidak Ada Ancaman Pidana Tetapi Aksi Hari Ini Ada Ini Satu Perbedaan Nah Teman Teman Ada Perbedaan Aksi Unjuk Rasa Hari Ini Kalau Kemarin Aksi Buruh Ini Melakukan Aksi Unjuk Rasa Di Depan Balikota Dan Itu Ditemui Oleh Pak Anish Baswedan Kali Ini Ada Aksi Dari Reuni 212 Ini Malah Presidennya Pergi Dari Jakarta Dan Lebih Memilih Untuk Kunjungan Kerja Ke Bali Dalam Rangka Ini Kunjungan Kerja Melihat Persiapan KTTG 20 Di Bali Ini Perbedaan Teman Kalau Aksi Buruh Itu Ditemui Pak Anish Baswedan Tetapi Hari Ini Ada Aksi 212 Pak Jokowi Malah Pergi Dari Jakarta Kunjungan Kerja Di Bali Ini Satu Perbedaan Sikap Seorang Pemimpin Teman Teman Dan Ini Memang Satu Karakter Menurut Saya Karakter Pak Anish Kalau Ada Aksi Unjuk Rasa Temui Tetapi Kalau Pak Presiden Jokowi Kayaknya Kok Berbeda Dengan Pak Anish Baswedan Tidak Menemui Aksi Hari Nah Teman Teman Coba Kita Baca Terkait Pak Jokowi Yang Melakukan Kunjungan Kerja Ke Bali Kita Ambil Berita Dari Kumparan News Jokowi Kungker Ke Bali Tinjau Fasilitas Dan Lokasi KTT G20 Di Nusa 2 Hingga GWK Presiden Jokowi Dan Ibu Negara Iryana Jokowi Melakukan Kunjungan Kerja Ke Bali Kamis 2 Desember Jokowi Dan Rombongan Lepas Landas Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 Sekitar Pukul Sekitar Pukul 08.00 WIB Berdasarkan Keterangan Biro PS Istana Setibanya Di Bandara Internasional Ikusti Mularai Kabupaten Badung Jokowi Akan Langsung Meninjau Sejumlah Fasilitas Dan Infrastruktur Yang Akan Digunakan Dalam KTT G20 Pada 2022 Indonesia Memegang Presiden Si KTT G20 Pada 2022 RI Mengambil Tema Recover Tokete Recover Stronger Beberapa Fasilitas Yang Akan Ditinjau Jokowi Antal Lain Mangrove Conservation Forest Infrastruktur Jalan Pedestrian Jembatan Dan Sejumlah Lokasi Di Kawasan Nusa 2 Usai Meninjau Infrastruktur Pada Siang Hingga Sore Pada Malam Harinya Jokowi Direncanakan Akan Meninjau Garuda Wisnu Gencana Atau GWK Cultural Park Di Uluwatu Kuta Selatan Kabupaten Badung Itu teman-teman Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Hari ini Bertepatan Dengan Aksi Atau Reuni 212 Di Jakarta Yang ini Merupakan Kegiatan Tahunan Yang Biasanya Diselenggarakan Oleh PA 212 Tapi Sayangnya Teman-teman Pak Jokowi Tidak Menemui Bahkan Pak Jokowi Malah Pergi Dari Jakarta Menuju Bali Padahal Ini Rakyatnya Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Rakyatnya Sedang Berpanas-panasan Menyampaikan Aspirasi Tetapi Yang Dituju Kepadanya Pak Jokowi Ini Malah Meninggalkan Rakyatnya Yang sedang Melakukan Unjuk Rasa Hari ini Di Jakarta Itu Teman-teman Terkait Kegiatan Aksi Reuni 212 Di Jakarta Dan Perbandingan Yang Cukup Kelihatan Kalau Pak Anies Ketika Ada Unjuk Rasa Ini Menemui Tetapi Hari ini Ada Unjuk Rasa Ada Aksi Damai Yang Dilakukan Alumni 212 Pak Jokowi Malah Pergi Dari Jakarta Lalu Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamual Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tereo Tereo Berman Tereo Tereo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton